Hai hai teman-teman semuanya di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara main game e-football 2023 itu menggunakan stick PS ya dan yang pertama ya kalian harus download dulu di Playstore ya aplikasi yang namanya shooting plus V3 jadi seperti ini ada temannya ini aplikasinya gratis dan ini sebenarnya cocok banget ya berbeda kalau misalkan kalian pakai octopus ya pakai octopus itu kalian bisa delay ataupun kalian bisa crash ya teman-teman jadi dia bisa keluar sendiri namun kalau misalkan kalian pakai shooting plus V3 ini menurut saya sih normal aja dan enak ketika kalian bermain menggunakan gamepad ataupun kalian bermain menggunakan stick PS biasa nah ini sudah terdownload ya teman-teman lanjutnya ya kita disini menggunakan gamepad S3 ya teman-teman ya Nah kita disini pakai gamepad yaitu bluetooth cara menghidupkan bluetoothnya ketik tombol home ya barengan dengan tombol A ya teman-teman jadi seperti ini jadi barengan aja tombol home dengan tombol A nya kalian tekan eh tekan barengan ya teman-teman ya seperti ini kita tekan barengan tombol A dan tombol home nya nah ketika lampunya itu berada di bagian kiri atas seperti itu maka dia sudah terkonek ya teman-teman ya artinya dia sudah hidup bluetooth si gamepad ini tadi jadi kalau misalkan sudah hidup seperti ini kita langsung aja ambil handphone kemudian kita hidupkan bluetooth yang ada di handphone kita di sini kita hidupkan aja bluetoothnya nah kalau seperti sudah seperti itu kita cari aja ya bluetooth yang ada gamepad nah bisa lihat teman-teman otomatis langsung tersambung ya bluetooth dari gamepad tadi ya teman-teman bisa lihat sudah tersambung gamepad V3 nya dengan handphone kita jadi tanpa perlu kita sandingkan dia otomatis langsung mencari sendiri dan langsung terhubung ya kalau sudah terhubung seperti ini kita klik aja kembali dan kemudian kita buka aja aplikasi syuting V3 nya di sini kita klik agree aja dan klik Oke nah kalau misalkan sudah ini otomatis handphone kita untuk mengizinkan menampilkan data aplikasi latar belakang ya jadi kita izinkan aja ya kita cari aplikasi syuting plus tiganya dan kita enable aja klik kembali dan kemudian kita otomatis bawa ke sini untuk bagian sini kita klik izinkan aja kemudian Oke yang bisa dilihat teman-teman ya di sini belum ada terkoneksi apa-apa masih kosong ya teman-teman ya pada sini terhubung kok bisa Bang ya padahal ini sudah terhubung ya bluetoothnya tapi kok di bagian aplikasi belum ada connect sama sekali caranya kita klik kembali aja dan di-refresh lagi dan kemudian kita masuk lagi syuting V3 nya ya teman-teman ya seperti itu nah untuk bagian sini ini paling penting kalian izinkan aja ya teman-teman ya klik izinkan dan call notifikasi jangan diizinkan nah bisa dilihat otomatis dia langsung terkonek ya teman-teman ya seperti itu kalau seperti ini klik letter aja dan kemudian ini kalau sudah terhubung kita klik kembali aja dan langsung aja masuk ke aplikasi e-football nya gampang banget ya teman-teman ya untuk menghubungkannya itu caranya sangat mudah banget seperti itu ya teman-teman ya Nah ini otomatis sudah terhubung ya teman-teman namun untuk mappingnya nih kalian misalkan kalau misalkan main e-football itu menggunakan stick PS itu harus kalian pakai mapping dulu ya teman-teman ya mapping itu apa bang mapping itu biar kalian bisa bermain gamenya misalkan kalau ngopor itu klik X kalau tembak itu peta seperti itu teman-teman ya nah kita masuknya di menu latihan ya teman-teman biar mudah kita untuk mengatur mappingnya ya per tombol tersebut jadi kita klik di bagian ekstra dan kemudian kita klik latihan nah ini klik latihan aja latihan bebas kemudian latihan menyerang ya teman-teman disini kita pilih aja latihan menyerang oke di bagian kiri paling atas sini ya kalau sudah kita lanjut ke mappingnya Nah untuk mapping ini yang pertama-tama pastikan ya kalian klik pengaturan mainan dan klik ya eh tampilan stick ya stick arahnya itu analognya itu pilih tetap ya teman-teman jangan bergerak ya tetap ya biar dia bisa ketika kalian main menggunakan analog stick PS nya kalau sudah seperti ini kita klik bulatan V3 ini ya kemudian disini otomatis dia memberikan mapping-an yang acak-acakan ya teman-teman kalau acak-acakan seperti ini kita klik X A B Y sama X seperti itu ya kalau kita klik tombol-tombol itu maka tombol-tombol yang berpencar ini akan kumpul di tengah-tengah ya kalau misalkan kita klik A yang A ini berarti artinya X ini teman-teman ya kalau misalkan ini X ini biasa peta ya teman-teman jadi kalau di PS biasa itu peta yang X ini teman-teman biasanya kita pakai untuk tombol tembak jadi kita klik aja di bagian sini ya tembak ya Nah itu untuk X kita klik tembak dan kemudian kalau misalkan umpan panjang bukan umpan panjang ya operan standar biasa itu klik segitiga ya teman-teman Y Nah kalau udah kemudian kita klik aja di bagian analognya kita masukkan seperti ini biar bisa kita mainkan analognya lanjut kita klik di bagian larinya lari biasanya R1 ya teman-teman ya jadi disini R1 sudah muncul di bagian tengah kita klik aja di bagian lari ya teman-teman biar nanti kalau misalkan larinya kita klik klik R1 biar larinya kencang ya kalau sudah seperti ini jangan lupa ya teman-teman ya kalian klik save ya di bagian tengah ini ada bacaan save ya teman-teman mohon maaf ya mungkin ini layar hand phone saya itu segitik terang Nah kalau sudah di save seperti ini maka dia akan tersimpan ya kalau misalkan kalian enggak klik save maka dia enggak tersimpang teman-teman maka kalian nanti ulang lagi ya Nah bisa dilihat ya teman-teman disini analognya lancar banget ya dan lembut banget ya teman-teman kalau kita bermain game pakai gamepad ini enak banget kalau misalkan kita klik di bagian segitiga seperti ini nah ini keren banget ya kemudian kalau misalkan opor sedikit ataupun tembak ya teman-teman kita tes tembak aja shooting nah keren ya teman-teman seperti itu ya teman-teman ini sudah sedikit berfungsi namun ada beberapa kita belum setting tackle ya dengan tackle kemudian umpan lambung ya ataupun mengejar lawan ya teman-teman belum kita untuk ngejelaran atau lari tekanan biasanya teman-teman Nah kita langsung aja coba aja teman-teman ya terlebih dahulu ini kita tes analognya bagus ya teman-teman ya semuanya dan shooting bagus ya teman-teman ya Oke lanjut mungkin ya teman-teman kita langsung aja setting di bagian tackle seperti itu Nah untuk tackle nya seperti ini bisa lihat ya di sini kan ada bacaan tackle lari dan tekanan kemudian ganti Nah itu kita harus mapping lagi yang mana biasanya ini geser sedikit atau temannya karena kita akan meletakkan dua tombol di bagian sini maka contoh di sini kalian pakai aja ada teman-teman ya bulat Nah maka itu tombol B itu bulat ya teman-teman ya Nah itu untuk tackle ya Nah kemudian bagian lt ini saya klik di bagian l2l2 ini untuk lari dan tekanan ya teman-teman jadi kamu untuk mengejar lawan saya pilih ltlt ini l2 ya teman-teman ya Nah kita taruh di situ dan kemudian yang di bagian sini ini ganti ya teman-teman bagian disini ganti kita klik l1 aja Nah biar mudah untuk mengganti lawan maka kita klik l1 Nah kalau sudah juga seperti ini jangan lupa kalian save ya teman-teman saya sarankan kalian setiap mapping itu kalian save biar dia gak set gak reset ulang ya Nah ini kan sudah gampang banget ya kalau misalkan seperti ini ini udah bisa turunnya kalian ngopor lawan dan kemudian kalau misalkan kalian mengejar lawan itu bisa kalian pakai sesuai dengan mappingan kalian tadi ya teman-teman ya seperti saya ini syuting itu pencet peta ya ataupun X di gamepad saya dan kemudian kalau misalkan kita ngejar lawan itu klik l2 ya teman-teman ya seperti itu kalau misalkan kalian ngerebut bola ya gampang banget ya bisa kalian klik bulat ataupun l1 untuk mengganti biar pemain teman-teman kita juga ikut mengejar ya Oke itu temennya ini asik banget kalau misalkan kalian bermain gamepad menggunakan stick PS X3 ini ya jika video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui cukup sekian dari saya dan coba kalian tes aja tutorial ini di info kalian masing-masing saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye see you next video again dadah